selamat menikmati adalah bentuk lampau dari arigatou gozaimasu, jadi sudah selesai gitu ya, masa lampau oke, kapan menggunakan arigatou gozaimasu dan arigatou gozaimashita arigatou gozaimasu itu seperti yang kalian tahu, artinya terima kasih, dan karena dia gozaimasu gitu ya, bentuk sekarang jadi kalian bisa pakai ya kapan saja sih, sebetulnya bisa dipakai kapan saja misalnya kayak kalian dikasih ole-oleh gitu, nih kue buat kamu nih arigatou gozaimasu terus misalnya kita diundang ke parti, terus kita pergi ke situ gitu kan, kita bilangnya terima kasih ya udah diundang nah, kalau partinya udah selesai pas kalian mau pulang, baru kita pakai kue arigatou gozaimasu karena apa? karena partinya tuh udah selesai gitu kan, jadi kita mengucapkan terima kasih karena kita udah dilayani selama di parti itu gitu, dan partinya udah selesai jadi kita bilangnya arigatou gozaimasu contoh lain, misalnya kalau maik bus pas kita turun dari bus, itu biasanya sih anak-anak sih ya yang bilang sama supir busnya kalau yang orang dewasa gak bilang lagi tapi kayak ada budaya, kayak anak-anak itu harus bilang terima kasih ke supir busnya nah, biasanya itu mereka sebutnya arigatou gozaimasu karena udah selesai, udah selesai kan disitu udah diantar, udah selesai terus juga kalau yang dari feelingnya gue yang gue tangkep kayaknya arigatou gozaimasu itu lebih banyak diucapkan untuk orang yang kita jarang ketemu ya, cuma sekali-sekali ketemu terus juga kita menghormati orang tersebut misalnya partner kerja itu juga partner kerja yang beda perusahaan gitu ya yang kita minta tolong sama dia buat kerjaan-kerjaan kita gitu itu juga biasanya kalau kita ngucapin terima kasih setelah urusan kerjanya selesai itu bilangnya arigatou gozaimasu kayak gitu terus juga temen gitu kita minta tolong sama temen kerja selama dia masih kerja disitu misalnya kita minta tolong kerjaan itu kita bilangnya arigatou gozaimasu tapi kalau misalnya dia berhenti kerja itu kita bilangnya imamade arigatou gozaimasu nagaya arigatou gozaimasu jadi jadi bentuk lampau gitu guys sama kayak otsukaresamades gitu otsukaresamades kalau sama orang tempat kerja itu kalau kita misalnya berpas-pasan kita bilangnya otsukaresamades terima kasih untuk kerja kerasnya kayak gitu artinya kira-kira nah kalau misalnya temen kerja kita berhenti itu kita bilangnya bukan otsukaresamades lagi tapi otsukaresamades jadi sudah selesai gitu pokoknya arigatou gozaimasu itu netral lah ya menurut gue bisa dipakai kapan saja sedangkan kalau arigatou gozaimasu itu dipakai setelah semuanya berakhir gitu jadi sesuatu yang kita minta tolong itu berakhir dan dia seseorang yang kita hormati misalnya gitu terus juga misalnya dia udah gak udah gak bakal ketemu lagi biasanya bilangnya itu arigatou gozaimasu makanya kalau misalnya pergi ke restoran juga kalau misalnya kita sering ke situ jorengkyaku itu bahasa jepangnya jadi pelanggan yang setia gitu ya kalau jorengkyaku itu selesai makan biasanya pegawainya itu bakal bilang it'sumo arigatou gozaimasu sedangkan kalau misalnya yang sekali-sekali ketemu ya misalnya orang asing gitu kan orang asing kan sekali-sekali jemen ke jepang kalian pasti menyadari kalau mereka itu bilangnya bukan arigatou gozaimasu melainkan mereka makanya arigatou gozaimasu kalau misalnya kalian gak ngerti kapan pakai arigatou gozaimasu dan arigatou gozaimasu kalian salah-salah juga pakai arigatou gozaimasu doang juga gak apa-apa sih orang jepang juga mereka gak bakal kayak ngejut itu salah gitu harusnya kamu pakai bentuk lampau itu gak ada yang ngomong kayak gitu jadi ya jangan terlalu khawatir gue juga takut ngomong bahasa jepang padahal gue dulu di universitas itu kuliah 2 tahun bahasa jepang terus juga sebelum itu udah belajar private tapi tetep aja gue takut ngomong bahasa jepang nilai sekolah gue nilai kuliah gue itu memang tinggi kadang ipk gue itu 3,5 pernah 4,0 full score tapi gue gak bisa ngomong sama sekali jadi ya kayak hafal bahasa jepang sama ngomong itu beda banget jadi ya intinya harus berani ngomong itu saja jadi kira-kira gitu ya teman-teman perbedaan dari arigatou gozaimasu dan arigatou gozaimasu sekian video untuk hari ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like share dan subscribe dan tekan tombol lonceng dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah oke sekian video untuk hari ini sampai jumpa di video berikutnya jahe selamat menikmati selamat menikmati